Ini dia resep chicken egg roll yang aku janjikan ya teman-teman Ini bisa jadi frozen food loh Yuk kita simak cara masaknya Sekarang kita bikin adonan kulitnya dulu Kita campur semua jadi satu bahan-bahannya Ada terigu, telur, air Terus aku kasih juga minyak goreng supaya licin Terus kita larutkan, kita kocok menggunakan whisker sampai licin kayak gini Kita panaskan pan, kita tinggal bikin dadar aja Nggak usah pakai minyak lagi ya teman-teman bikin dadarnya Kalau udah kering bagian atasnya tinggal kita tumplekin aja Kita balik jadi bertumpuk nanti masing-masing Terus kita proses untuk isiannya Disini ada daging ayam, bawang putih goreng mateng Terus ada kecap asin Aku kasih garam Ada gula pasir Minyak wijen Lada bubuk, kaldu bubuk Sama tepung sagu tani Kita proses haluskan menggunakan chopper mitochiba CH200 sampai halus Kalau sudah kita siap menyelesaikannya Bentangkan kulitnya disini Terus kita oles dengan bahan isian hingga rata Tepiannya bisa teman-teman rekatkan dengan sisa bahan isian ya Kita gulung sampai atas Nah ini ujungnya bisa direkatkan dengan bahan isian Jadinya seperti ini, dilakukan sampai habis ya Terus kita kukus Menggunakan pan dari stain cookware selama 30 menit Setelah dikukus mateng, aku dinginkan suhu ruang Barulah kita siap menggoreng Disini aku goreng tapi gak terlalu kering-kering banget Jadi seperti ini hasilnya Terus tinggal diangkat dan tiriskan Baru dipotong-potong Jadi gak hancur terlepas-lepas ya teman-teman Nah bagian dalamnya cantik banget kan Warna yang tetap kuning kayak gini Tinggal disajikan dengan saus sambal favorit Dan mayonaise juga salad hokben Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa